Timnas Indonesia untuk sementara ditahan imbang Corasso dalam FIFA Messi di stadion-stadion Pekansari Bogol. Gol Dimas Derajat saat laga baru berjalan 2 menit, membuat sisi stadion bergemburuh. Gol cepat yang dicetak Dimas Derajat lahir, diawali aksi memukau Witan Sulaiman. Pemain dari klub AS Trencin lebih dulu menembak bola dari jarak jauh atau dari luar kotak penalti. Bola muntah tepisan keeper Corasso dicocor oleh Dimas Derajat untuk membuat Timnas Indonesia punggul dahulu. Keunggulan Timnas Indonesia bertahan hingga babak pertama usai, dan Kurakau berhasil menyamakan skor melalui Jeremy Antonise pada menit ke-47. Secara umum, aksi yang ditunjukkan Witan Sulaiman membuat warganet terpukau dan memberikan pujian. Witan yang beberapa kali membuat pemain Corasso kebingungan saat ingin merebut bola dari Witan Sulaiman. Apalagi di asis kedua, Witan Sulaiman dirinya membolak balikan pemain Kurakau sebelum mengirim umpan ke striker Timnas Indonesia menjadi gol. Ya, Witan dianggap sebagai pahlawan di laga ini, berkat penampilannya yang kian maksimal dan memukau di setiap laga Timnas Indonesia. Tubuh Witan yang memang kecil tetapi dirinya berhasil membuat pemain Kurakau tak berdaya di hadapan Witan Sulaiman. Witan ini benar-benar pemain yang dibutuhkan Indonesia karena fighting spirit sama walk rate-nya ajaib. Ya, ungkap parganet. Cari buat kalian, gimana dengan aksi Witan Sulaiman yang membuat 2 asis dan penampilannya memukau sepanjang laga? Ya, berikan berapa kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.